Bisa kita lanjutkan informasi Garuda Indonesia mengubah rute kepulangan 46 kloter haji atau sekitar 15.000 jemaah ke Indonesia. Perubahan rute ini pun dinilai merepotkan jemaah dan petugas serta menambah biaya di luar skema. Titik pulang ribuan jemaah haji yang seharusnya melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah berubah ke Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Direktur utama Garuda Indonesia menjelaskan ada sebab yang melatar belakangi perubahan rute kepulangan. Yaitu pengaturan izin terbang yang berdampak pada slot penerbangan. Dan pemerintah sebagai informasi pergerakan jemaah haji Indonesia terbagi dalam dua gelombang pertama. Jemaah haji mendarat di Bandara Madinah lalu ke Madinah, Mekah dan pulang melalui Bandara di Jeddah. Kedua, jemaah haji mendarat di Bandara Jeddah lalu ke Mekah, Madinah dan pulang melalui Bandara di Madinah. Adanya perubahan penerbangan berakibat pada jemaah haji yang kelelahan karena harus kembali menempuh perjalanan panjang dari Mekah. Anggota Komisi 8 DPR pun menyebut pemerintah seharusnya menegur keras pihak maskapai karena keterlambatan pemulangan para jemaah haji. Terlebih, Garuda Indonesia menjadi satu-satunya maskapai yang mengangkut jemaah haji selain Saudi Airlines. Memahami bahwa pengaturan slot penerbangan itu adalah izin terbang dari satu destinasi ke destinasi lain itu memang sudah kita urus dari jauh-jauh hari. Tapi memang tahun ini ada sedikit perubahan di tata cara mereka yang mengakibatkan kita mengalami sedikit kesulitan memperoleh slot atau destinasi penerbangan yang sesuai dengan harapan kita. Jadi seperti diketahui kan kalau rombongan haji dari Indonesia, kalau mendaratnya di Jeddah pulangnya nanti dari Madinah, demikian kalau mendaratnya di Madinah nanti pulangnya dari Jeddah. Nah, di awal bulan April, sebenarnya kita sudah mengetahui bahwa ada 68 slot, jadi bukan 46 ya. Ada 68 slot yang kita nggak sesuai dengan keinginan kita. Sehingga kita melakukan negosiasi terus-menerus, tentu saja dibantu dengan kementerian agama, kementerian buku-buku-buku. Kemudian akhirnya kita bisa bawa oleh terjadi penurunan dan yang angka yang sebenarnya bukan 46, tapi 48 slot penerbangan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi saya mau sedikit koreksi, kita tidak mengubah buta, tetapi memang sudah dari awal kita sadari itu. Dan akibat dari itu tentu saja menimbulkan kompleksitas di banyak sisi, baik itu di kami, tapi tentu saja buat kami itu bukan sebuah excuse ya. Tetapi yang kita ingin memastikan bersama-sama dengan kementerian agama adalah bagaimana jamaah haji ini tidak terlalu terganggu. Pasti terganggu karena yang mustinya pulang dari Jeddah kan harus ke Medina. Ini sebuah perjalanan untuk pulang saja dan memang ada sekitar kemarin beberapa dan di kedepan masih ada beberapa lagi, ada sekitar 48 slot in total yang kita masih harus memindahkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.